Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut materi kita untuk studi case control jadi case control ini dia ini masuk dalam penelitian analitik observasional ya dan secara definisi case control study ini adalah desain penelitian epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit jadi dengan cara membandingkan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya kalau yang sebelumnya kita selalu membandingkan antara kelompok pasien yang terpapar dan tidak terpapar sedangkan kalau yang ini dia mau membandingkan antara kelompok yang berkasus dan kelompok yang kontrol itu bedanya makanya namanya case control study kontrol kasus study tujuannya untuk apa ya jadi tujuannya ini untuk menentukan apakah ada satu atau lebih faktor risiko yang terkait dengan penyakit yang diteliti nah jadi pemilihan subjeknya itu berdasarkan atas status penyakitnya yang nanti kemudian ini akan dilakukan pengamatan ya apakah subjek ini punya riwayat terpapar dari faktor penelitian atau tidak itulah tadi ciri-cirinya ya untuk case control bagaimana dengan skemanya jadi seperti yang saya katakan tadi jadi ada kelompok yang kasus kelompok berkasus yang positif berpenyakit kita lihat apakah dia ada dibagi menjadi dua kelompok kelompok yang terpapar dan kelompok tidak terpapar dan ada kelompok yang kasus yang tidak berpenyakit atau sebagai kelompok kontrol dia terpaparkah atau dia tidak terpapar bagaimana karakteristik dari case control jadi case control ini adalah merupakan penelitian observasional yang sifatnya retrospective nah dia ini kan diawali dengan adanya kelompok kasus dan kelompok kontrol nah kelompok kontrol ini digunakan untuk apa jadi dia ini untuk memperkuat ada tidaknya hubungan sebab akibatnya ya dan terdapat hipotesis spesifik yang akan diuji secara statistik kelompok kontrol ini dia punya risiko terpajan yang sama dengan kelompok kasus dan pada penelitian kasus kontrol yang dibandingkan ini adalah pengalaman terpajan oleh faktor risiko antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol dan untuk perhitungan besarnya risiko relatif ini hanya melalui perkiraan dengan menggunakan perhitungan odd ratio ya metode dari case control ini jadi dari yang awalnya ada efek yang timbul atau kita menganggapnya sebagai penyakit kemudian kita secara retrospective ini kita menginvestigasi penyebab terjadinya efek itu sehingga dikumpulkanlah informasi-informasi secara objektif nah yang ingin kita cari informasinya adalah apakah ada penyakit pada kelompok kasus ataukah apakah tidak ada penyakit pada kelompok kontrol dan bagaimana paparan terhadap faktor risiko di masa lampau pada kedua kelompok tersebut dan sebenarnya konsep utama dari case control ini kita mau menemukan adanya perbedaan pada tingkat pajanan ya terhadap faktor risiko di lingkungan lampau kelompok kasus dan di lingkungan lampau kelompok kontrol itu intinya nah jadi kalau kita lihat bagaimana sih sejarahnya bagaimana sih riwayatnya sehingga ada penyakit ini seperti itu misalnya sekarang penyakitnya sih tidak diketahui eh sorry penyakitnya sekarang kita sudah tahu misalnya CHD lalu kita mau lihat nih ke belakang apa-apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya CHD ini jadi kita melihat ke belakang ya kita melihat ke belakang apa-apa saja riwayat antara pasien yang terkena CHD dengan pasien kontrol kita mau melihat paparan apa sih yang menyebabkan sehingga terjadi penyakit ini sekarang ya tahap-tahap untuk melakukan case control ini yang pertama kita tentukan dulu sumber populasinya nah sumber populasinya ini dari mana jadi sumber populasi itu dari kelompok kontrol yang akan disampling ya nah apakah kita menggunakan primary base tadi ataukah kita secondary base tadi jadi kalau kita kasusnya ini adalah perwakilan sampel dari seluruh kasus yang ada dan kelompok kontrol juga diambil langsung dari populasi ini itu namanya primary base tadi tapi kalau jika tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi sumber populasi secara langsung jadi mungkin kita mengambilnya dari rekamedi saja mungkin ya jadi kita ambilnya secondary base tadi untuk tarah tingkatan S1 orang kali mungkin bisa sih kalau mau base tadi tapi saya rasa itu cukup berat ya jadi secondary base tadi saya rasa sudah cukup mumpuni untuk penelitian-penelitian S1 yang kedua pemilihan kasus case jadi kasus ini maksudnya adalah sekelompok orang dengan penyakit tertentu sesuai dengan penyakit yang sedang dijadikan bahan study jadi idealnya sih diambil dari populasi yang telah ditentukan atau tidak semua anggota populasinya diambil bisa mungkin secara random ya boleh juga dimana sih kita bisa memperoleh kasus-kasus seperti ini jadi bisa kita lihat dari daftar pasiennya atau kita lihat dari rekamedisnya daftar penderita penyakit dari DEPKES lokal atau dari organisasi-organisasi yang kita ketahui punya data rekamedis seperti misalnya sekolah pabrik atau perusahaan asuransi kesehatan lalu kita pilih kelompok kontrolnya kontrol ini yang dimaksud kontrol adalah kelompok individu yang tidak terjangkit penyakit nah ada nih aturannya kalau kita mau pilih kelompok kasus ya jadi kalau kelompok kasus ini biasanya dia harus dipilih dari populasi yang sama dengan populasi yang diperoleh dari kasus ya bila aturan ini tidak terpenuhi perlu ada bukti kuat bahwa populasi kontrol memiliki distribusi pajanan yang sama dengan kelompok kasus jadi upayakan kelompok kontrol ini sama ya dengan populasi kasus dan dia ini harus dipilih secara independen tanpa melihat tingkatan pajanan terhadap faktor penyebab penyakit nah bisa kita melakukan sampling atau bisa mungkin kita random saja ada juga sih sumber-sumber lain untuk memperoleh kontrol mungkin ada kelompok-kelompok individu yang terkait dengan kelompok kasus seperti mungkin teman-temannya tetangganya koleganya relasinya ya itu juga bisa kita ambil sebagai kontrol nah kontrol ini yang diambil dari rumah sakit atau dari populasi tertentu ini yang sama dengan kelompok kasus sepertinya itu tidak representatif ya karena kemungkinan pemilihan kontrolnya ini tidak dilakukan secara independen berkait dengan pajanan dengan faktor penyebabnya jadi kalau bisa diambil dari sumber populasi boleh rumah sakit tapi beda rumah sakit ya nah kalau misalnya kontrol yang pada kemudian hari atau misalnya ketika studi dilakukan ternyata juga menderita penyakit yang akan dibahas maka biasanya ini kita harus masukkan dia sebagai keduanya ya kita masukkan dia di kelompok kontrol kita masukkan juga di kelompok kasus ya jadi ini saya ulangi saja tadi yang sebelumnya konsepnya seperti apa untuk case control jadi saat ini kita melihat ke belakang ya dari adanya dua kelompok ada kelompok kasus dan ada kelompok kontrol kita lihat ke belakang paparannya nah jadi dengan kita melihat masa lampaunya kita bisa tahu oh mereka yang terkena CHD punya kemiripan punya kesamaan kesamaannya itu yang mungkin bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan inilah yang menjadi penyebab sehingga mereka penyakit berpenyakit saat ini bagaimana supaya kita mendapatkan kesetaraan dari melakukan penelitian ini biasanya kita lakukan dengan istilah dengan namanya dipasangkan atau kita matchingkan matchingkan artinya antara kelompok kasus dan kelompok kontrol ini harus mirip ya karena bisa jadi ada beberapa kalau agak sedikit berbeda maka bisa berpotensi menjadi confounder nah sedangkan tujuannya matching adalah untuk mengurangi risiko dari confounding ini cara matching itu ada beberapa ya bisa juga matching satu banding satu misalnya untuk setiap kasus dipilih kontrol dengan usia dan jenis kelamin yang sama atau misalnya pakai frekuensi ya matching frekuensi misalnya jika ada 25 orang pria dalam kelompok kasus dengan usia sekitar 30 sampai 34 tahun maka dipilih jumlah pria yang sama sebagai kelompok kontrol dengan kisaran usia yang sama juga tapi matching ini ada kerugiannya juga jadi kerugiannya bisa mengurangi presisi atau ketepatan dari study apalagi bila sampai terjadi over matching ya jadi mungkin saja ini akan ditemukan dan tidak ada kaitan antara satu faktor dengan penyakit yang dibahas atau dimana seharusnya ada kaitan antara kejadian penyakit dan faktor tertentu tetapi malah tidak dapat dan kita butuhkan waktu dan biaya yang jauh lebih banyak dengan adanya matching sehingga kalau dari segi ekonomi kurang efisien selanjutnya bias nah bias ini kan kita sudah tahu ya ini adalah kesalahan sistematis atau deviasi hasil atau hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan dan ada dua jenis bias yang biasa terjadi pada case control bias informasi ini bias informasi biasanya terjadi karena faktor cara pengumpulan informasi untuk study yang sering terjadi ini yang recall jadi adanya perbedaan antara kelompok kasus dan kontrol dalam mengingat kembali kejadian-kejadian pengalamannya di masa lalu dan ada juga bias dari pemilihan atau perbandingan antara kasus dan kontrol jadi dalam pemilihan kasus dan kontrol ini perlu diketahui dengan jelas populasi apa yang diwakili oleh keduanya bagaimana dengan analisis datanya ya analisis data ini mencakup perhitungan out ratio untuk mengukur hubungan antara penyakit dan setiap faktor yang diamati dan out ratio ini digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan dan untuk mengukur besarnya suatu hubungan kita langsung saja ya jadi cara menghitung out ratio adalah antara kelompok kasus dan kelompok non kasus yang terpapar dan tidak terpapar kita lihat berapa persen kemungkinan terpapar di kelompok kasus adalah A per C dan kemungkinan terpapar di kelompok kontrol adalah B per D sehingga kalau kita ingin mengetahui rasio odds maka kita harus bandingkan kemungkinan terpapar di kelompok kasus dibandingkan dengan kemungkinan terpapar di kelompok kontrol sehingga rumusnya adalah A per C dibagi B per D bagaimana interpretasinya kalau nilainya adalah sama dengan satu artinya tidak ada bukti hubungan antara paparan dan penyakit kalau nilainya lebih besar dari satu berarti individu yang sakit memiliki kemungkinan terpapar yang lebih tinggi di masa lalu dibandingkan dengan kontrol dalam artian ada faktor risiko kalau misalnya otrasinya kurang dari satu jadi artinya kontrol memiliki kemungkinan terpapar lebih tinggi sehingga menjadi satu faktor protektif bukan menjadi faktor risiko ini contohnya satu kali saya kasih contoh jadi ini ada individu ada kelompok kasus dan ada kelompok kontrol dimana kelompok kasusnya ini adalah individu dengan kanker paru-paru sedangkan kelompok kontrolnya ini adalah individu tanpa kanker paru-paru dan ternyata dari 127 ini proko dari individu dengan kanker paru-paru ini ada 127 yang proko dan 73 yang bukan proko dan individu tanpa kanker paru-paru 35 orang yang merokok dan 165 orang bukan proko jadi kemungkinan paparannya itu adalah kemungkinan terpaparan di antara kasus itu A per C atau 127 bagi 73 itu 1,7397 dan kemungkinan paparan di kelompok kontrol itu B per D B banding D itu 35 per 165 sehingga hasilnya 0,2121 sehingga out ratio itu adalah perbandingan paparan di kelompok kasus dibandingkan atau dibagi dengan kemungkinan paparan di kelompok kontrol hasilnya adalah 8,2 apa artinya kalau misalnya tadi di atas 1 didapat 8,2 berarti di atas 1 artinya merokok dapat menjadi faktor yang meningkatkan probabilitas mempunyai kanker paru-paru itu dia maksudnya nah apa sih persamaan dan perbedaannya antara case control dan kohort jadi kalau persamaannya mereka sama-sama bisa mendeskripsikan data penelitian yang tersedia dan surf untuk cross-seksional ini biasanya prevalensi ya untuk analisisnya bisa dengan kohort case control cross-seksional ekologikal ya untuk intervensinya bisa dengan clinical trial community trial perbedaannya dari skemanya saja kita sudah bisa lihat ya kalau case control tadi itu dibagi menjadi antara kelompok kasus dan kelompok kontrol kalau kita lihat masing-masing yang mana yang terpapar dan tidak terpapar sedangkan kalau kohort kontrol ini kita lihat dulu yang mana yang terpapar dan tidak terpapar lalu yang terpapar berapa yang kena penyakit berapa yang tidak kena penyakit yang tidak terpapar berapa yang terkena penyakit dan berapa yang tidak terkena penyakit dari segi waktu kalau case control case study itu retrospectif ya melihat ke belakang sedangkan yang kohort bisa saja prospective juga keuntungan dan kelemahannya apa jadi keuntungannya ini dapat digunakan untuk meneliti penyakit yang langka jadi ini bisa digunakan untuk meneliti penyakit latin yang memiliki jarak yang lama antara waktu kontak dengan timbulnya manifestasi klinik dia juga dapat dilakukan dalam waktu yang relatif cepat dia juga relatif lebih mudah dibandingkan dengan kohort dan dapat meneliti beberapa penyebab potensial untuk satu penyakit sedangkan kelemahannya apa kelemahannya informasi waktu kontak atau terpapar dan riwayat penyakit biasanya ini berdasarkan interview dan kemungkinan dapat terjadi bias dan validasi dari informasi mengenai waktu kontak sangat sulit atau tidak lengkap atau bahkan tidak mungkin ya hanya terkonsentrasi pada satu penyakit biasanya tidak dapat memberikan informasi mengenai angka kejadian penyakit pemilihan kelompok kontrol kemungkinan sulit metodologi kemungkinan sulit untuk dipahami oleh non-epidemiologis dan interpretasi hasil yang benar juga sulit ini tadi sudah saya buat dalam bentuk tabel ya perbandingannya anda bisa baca antara cohort study dan case control study sekian kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya materi meta-analisa ya